Hai ya ini review saya ya setelah saya pakai fog-lamp Hai eh chip-latnya csp csp di mobil expander fog-lamp expander kebetulan mobilnya disini jadi reviewnya pakai expander saya juga sudah coba di Avanza fog-lampnya juga tipe H11 H8 H9 sama ya ada kendala begini ini tipe yang tri-color jadi bisa berubah warnanya 4300 6000 3000 eh setelah saya review gimana ya dapat hasilnya kurang begitu bagus Hai kurang begitu bagusnya begini jadi dia ada dua chip Hai bisa dilihat di video saya sebelumnya ya ada dua buah cip tuh atas dan bawah kuning dengan putih eh makanya dia bisa dual bisa tiga warna dia dual chip nah yang menjadi masalah adalah begini fokusnya itu beda-beda ya Oke saya nyalakan dulu lampunya jadi bisa dijelaskan Hai nah ini udah saya nyalakan ya ini yang 6000 nya warnanya putih ya tinggi dia saya setel tinggi sengaja Kenapa karena kalau enggak terlalu pendek nah setelah saya setel tinggi begini putihnya Hai tetapi yang kalau kita ganti warnanya Hai nah ini kita ganti warna Hai putih-kuning putihnya tetap di atas kuningnya di bawah Nah kita ganti warna lagi nah kuning nah kuningnya ini sudah oke sinarnya sudah oke jadi tingginya pas tapi pada saat kita pakai yang putihnya dia terlalu tinggi silau ke atas jadi kuningnya oke putihnya silau jadi kurang gitu kurang Bagaimana ya jadi eh fokusnya agak-agak kabur ya lari ya pada saat Hai lampu kuningnya Oke tingginya udah pas saya sudah setel pas tapi putihnya tinggi sekali pada saat 6000 nya tuh tinggi Hai nah kalau ini dua-duanya jadi di tembok ini ada dua ada dua tuh hasil sinarnya kuningnya di bawah putihnya di atas Hai ditembok pun samping pun begitu tuh ada putih dan kuning jadi kalau kita berpatokan pada putihnya kita pasir di bawah kuningnya terlalu dekat jarak jarak dari bemper depan ke tanah terlalu dekat tapi kalau kuningnya kita pasir putihnya terlalu tinggi silau ke atas jadi ada kekurangan ya agak kecewa sedikit sih tipe-tipe tiga warna Hai tipe cipletnya CSP dual chip tri-color tiga warna ya begitu jadi ada dua ada dua ya bagian bawahnya kuning bagian atasnya putih nah ini bisa dibalik sih bisa dibalik kuningnya di atas putihnya dibawah bisa dibalik dulu karena dibalik kayaknya sih saya lebih prefer dibalik ya Kenapa karena kalau untuk pakai di Jakarta di Jakarta nggak ada kabut kecuali di daerah dataran tinggi gitu ya ada jadi saya agak kecewa di fokusnya itu loh nah kuningnya pas nih tingginya segini giliran putihnya dinyalain terlalu tinggi jadi tinggi ini menyilaukan orang jadi enggak 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 sopan nih Oh ya kalau ada yang bertanya Oh bagaimana cara ubah-ubah warna ini ya kita nyalakan aja dia matikan lagi nyalakan lagi dia berwarna ini dengan cara on off on off gitu deh berwarna sendiri jadi saklar fog lamp anda di mobil tinggal dimati nyalakan mati nyalakan mati nyalakan aja dia berwarna jadi saya agak kecewa pakai ini hasilnya sih bagus cuma kecewa karena fokusnya itu putihnya di atas kuning di bawah dia nggak bisa nyampur jadi satu kalau 4300 gitu loh jadi ada dua fokus yang berbeda kalau untuk mobil di Jakarta anda tetap memakai tipe ini lebih baik dibalik dibalik artinya apa putihnya di bawah kuningnya di atas kalau untuk yang keluar kota atau gimana juga lebih baik dibalik ya kenapa kuningnya jadi untuk lampu lampu agak sorot ke atas ya untuk buka jalan karena kalau di daerah dataran tinggi kan banyak kabut video Indonesia enggak ada kabut jadi putihnya ini kalau kita setel agak turun ini kan putihnya tinggi sekali nih disini ya Nah kalau kita setel agak turun mau nggak mau kan kuningnya ikut turun nah kuning ikut turun kuning kuningnya terlalu dekat ke bumper itu loh jadi masalahnya adalah dua fokus jadi anda harus cari chiplet yang anda harus cari chiplet yang ininya dempet atau satu ini kan chipletnya terpisah nih tuh ada dua buah chiplet CSP tipenya terpisah nah memang ada yang versi upgrade yang dua buah chipletnya itu dempet nah ini bisa dilihat di video saya sebelumnya makanya silakan di subscribe ada bentuknya hindarilah beli beli yang seperti ini dia ada dia ada jarak gap 1 mili aja itu udah berpengaruh ya makanya kalau bisa beli yang dempet atau timpa mungkin fokusnya lebih bagusnya kalau tipe yang seperti ini ada jarak intinya jadi ada ada yang tinggi ada yang rendah jadi kurang begitu bagus jadi saya agak kecewa juga ya untuk yang versi tricolor ini jadi kalau anda yang mau pakai ya silakan memang sini kuningnya itu padat ya padat ini dalam arti eh peka terhadap mata kita jadi apa yang disorot ya kuning semua beda dengan putih ya kalau putih kan agak samar-samar apalagi kalau hujan jalanan basah kalau kuning masih putih oke nah anda dipasang begini kan Hai dipasang begini chip chipnya posisinya begini dilihat begitu chip kuningnya di atas chip putih di bawah tapi hasil sinarnya adalah yang kuningnya di bawah putihnya di atas Nah anda mau dibalik kuningnya di atas nah posisi itunya mesti dibalik tuh posisi lightnya dibalik jadi diputer eh 180 derajat jadi bisa terbalik ya tapi ini settingan asli dari pabrik seperti ini jadi pabrik menyeting kuningnya di bawah putihnya di atas tapi kalau saya bilang cocoknya untuk di Indonesia adalah dibalik ya putihnya di bawah kuningnya di atas putihnya ini adalah untuk kita lampu deket lampu fog lamp butuh putih pada saat berkabut hujan besar kita nyalakan kuningnya di agak ke atas saya rasa kalau dibalik lebih oke nih nanti saya akan review lagi kalau dibalik kalau udah dites jalan malam bagaimana hasilnya akan saya review ya ini contohnya di mobil Xpander di mobil lain pun Avanza pun begitu sama hasilnya jadi tidak ada bedanya Oke kali ini saya lagi mengoprek fog lamp Xpander samalah kayak mobil lain ya jadi nggak harus Xpander jadi ini video saya sebelumnya bisa ditonton ya permasalahan memasang dual chip dual chip jadi dual chip itu dua warna mana apa dua chip LED bisa bisa dua warna jadi nyalanya tiga macam ya karena dia dua chip chip yang 3000 Kelvin dan 6000 Kelvin kalau nyala dua-duanya jadi dia 4300 ya prinsip kerjanya seperti itu jadi permasalahan yang di video saya itu kan Hai sebelumnya Hai adalah Hai karena chipnya tidak dempet ya tidak dempet tuh dia ada jarak satu milik dan tidak di satu satu poros ya jadi dia bersebelahan menyebabkan sinarnya itu yang kuningnya sendiri dan putihnya terpisah ya kalau kemarin di video dilihat putihnya di atas kuningnya di bawah nah saya pernah ngomong di video itu bahwa akan kita balik akan kita balik kita coba ya kita balik kita coba tuh maksudnya begini nih dilihat video saya kita putar kita putar kita balik Hai nah kalau kita balik begini adalah chip kuningnya kan di bawah chip putihnya di atas jadi berharap pada saat putihnya bagian bawah ya kuningnya lampu bagian atas berharap seperti itu jadi kita balik ya kita balik jadi supaya putihnya yang di bawah kuningnya yang di atas jadi lebih cocok ya kayaknya di Indonesia karena di Jakarta kan enggak berkabut tapi mungkin ada di daerah data ya mungkin eh di Jakarta kan enggak berkabut ya mungkin kalau kita orang Jakarta mungkin ke Bandung atau ke daerah Malang atau ke Dieng ya pokoknya dataran tinggi lah baru ada kabut atau yang hujan bersalju kan enggak mungkin di Indonesia ya makanya karena saya suka lihat iklannya di di es batuin di apain ya di Indonesia enggak dulu lah Indonesia itu panas kita hanya butuh tahan air dan tahan panas itu aja bukan tahan beku jadi kalau untuk di Indonesia kedataran tinggi ya kalau butuh nyala kuningnya jadi dia-dia nyala kuningnya sinara di atas ya kalau putihnya ya untuk harian di bagian bawah jadi mesti dibalik jadi aslinya adalah seperti video saya sebelumnya kuningnya bagian bawah cut off bawah putihnya cut off atas nah sekarang saya balik supaya kuningnya di cut off atas putihnya ke bawah lebih cocok di Indonesia kenapa karena untuk harian lebih cocok warna putih ya kuningnya agak ke atas untuk buka jalan kalau berkabut jadi ada bagusnya juga tapi kan kemarin saya bilang agak kecewa kenapa karena ya itu sinarnya enggak sesuai nah kali ini saya bikin video saya balik chip lednya kuning itu chip led kuningnya di bagian bawah chip led yang orangnya ya bagian bawah itu untuk 3000 Kelvin yang kuning itu putih di bagian atas jadi ini yang udah saya balik sebelah sini yang original sebelah sini belum saya balik tuh belum saya balik masih asli kuningnya di atas putihnya di bawah nah ini saya review sedikit ya saya nyalain saya nyalain nah seperti itu ya putihnya di atas saya matikan nyalakan lagi nah kuningnya di bawah nah ini kuningnya di bawah jadi putihnya di atas nah pada saat kita nyalakan dua-duanya terlihat ya kuningnya di bawah putihnya di atas nah saya dibalik karena menurut saya di Indonesia lebih cocok putihnya di bawah kuningnya yang di atas jadi kuning itu di saat pakai hujan atau berkabut ya agak sorotnya ke atas tapi kalau putihnya agak sorot di bawah makanya mesti dibalik nah setelah saya balik begitu ternyata tidak sesuai dengan buatan pabrik 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 tidak bisa dibalik begini karena kuncian murnya di atasnya nggak dia nggak bikin Hai dia nggak bikin nih sebentar saya matikan dulu ya jadi ada masalah ya noknya ini kan jadi ini versi bisa diputar tapi Hai sudut-sudut tapi nanggung nih si pabrikan bikinnya nih di sini ada setelannya satu sedangkan baut ini cuma di sini satu karet yang di bawah ini kita boleh bikin ya karet yang di atas ini karet aslinya jadi kemarin yang versi ini bikinnya agak jelek ya pabrikan nih agak jelek kenapa karena lebih kasih karet cuma satu satunya yang kuning ini saya bikin dari karet dari karet gelang jadi bisa ditonton di video saya sebelumnya Anda beli yang tipe dual chip led ini harus hati-hati bagus atau enggaknya banyak orang bisa bisa bilang Wah sinarnya bagus tapi enggak fokus atau gimana karena kurang karet gelang nih karet gelangnya saya bikin sendiri ya bisa ditonton di video saya sebelumnya nah ini soal membalik kita harus modif sendiri dudukannya jadi ini itu murinya cuma satu nih di bagian sini sedangkan di bagian sebelahnya polos enggak ada mur dudukan mur mau nggak mau kita harus bikin dudukan murnya di sini sendiri di sini jadi dia hanya satu fokus sebenarnya nggak bisa diputar nih model ini makanya beli LED yang yang mau sebenarnya yang bisa diputar 360 derajat jadi ini aslinya adalah begini Hai bautnya di sini nah Hai baut nah disini sedangkan kita kan melihat ini terbalik ya ini terbalik mau nggak mau kan dudukan ini ini harus diputar diputar 180 derajat seperti ini jadi ininya di bagian bawah nah seperti ini nah sedangkan kalau dipasang begini ya di sini ada dudukan untuk Hai untuk lampu ini apa bautnya sini nggak ada mau nggak mau anda harus musti bisa nih ngebor nih di drill tab kita harus ngebor ya supaya bisa dibalik supaya sinarnya kuningnya bisa di atas putihnya bisa di bawah nah jadi makanya kadang-kadang ada orang-orangnya LED apa yang bagus ya Bos ini bagus nggak ya tergantung bagus dan kalau anda mau dari pabrik aja langsung pasangnya tinggal pasang kalau kalau kita kan teman-teman ngoprek ya mau nggak mau anda harus musti bisa nih ngebor nih di drill tab ini dibor terus dibikinin rat kasihin baut supaya bisa ngunci nah itu kan kerjaan ya Nah kalau bagi orang yang mau terima beres aja yang maunya tahu tinggal pakai yang nggak bisa ya kebeda lagi kalau saya hobi kalau hobi mau nggak mau diusahakan deh dibor bikin dudukan jadi jepit pakai catok dibor-bor kecil sekali dibor bikin bikin drat supaya dia bisa ngunci itu ya nanti saya akan praktekkan jadi sinarnya terbalik nah disini kan ada tulisannya tuh chipnya nih handphonenya kurang gitu bagus nih fokus tuh ada tulisannya ya sebelah chip yang sebelah kiri Y sebelah kanan W jadi yang sebelah sini yellow sebelah itu white jadi posisi ini di atas atau dibawah pasti pasang divoknya menentukan ternyata menentukan fokus nah makanya ada yang versi update ya saya lihat ada yang jual posisi chip led ini nyatu jadi satu nyatu jadi satu itu dalam arti lebih dempet kalau ini kan tengahnya ada Gap tuh satu mili ada Gap Hai ada yang menyatu dan ada juga yang satu poros jadi satu poros setengahnya untuk yellow setengahnya lagi untuk white itu lebih bagus jadi dibandingin dua sisi begini dua sisi begini jadi dua fokus kalau dia satu garis satu garis memanjang begitu lebih bagus fokusnya update-nya yang versi ini cuman lebih dempet jadi nggak ada celah di tengah tapi kalau ada yang satu sisi satu garis lednya tanpa ada dua sisi begini lebih bagus karena fokusnya pasti lebih dapat ya kalau ini jadinya kuningnya bisa dibawah putihnya bisa dibawah jangan putih terputar gitu loh ya oke akan kita update nanti nah ini udah saya pasang yang sebelah Oh ya dibalik diputer Hai kelihatan enggak tuh chipnya yang bagian kuning dan putihnya dimana betul yang kuning Hai yang kuning di bawah yang putih di atas ya chipletnya ya Nah kita coba ya Hai nah sekarang kan terbalik tuh Hai kuningnya di atas putihnya di bawah ini yang saya bilang lebih cocok di Indonesia putihnya di bawah kuningnya di atas Kenapa menurut saya lebih cocok karena ya untuk hari-harian pakai yang putih kalau hujan berkabut ke daerah berkabut barulah pakai yang kuning nah itu yang saya maksud karena kalau kita setel kuningnya atau putihnya kita setel jarak Hai deket Hai salah satunya itu terlalu jauh apa terlalu deket jadi misalnya kalau kuningnya kita setel untuk lampu hari-harian Hai eh supaya enggak menyilaukan kita setel pas Hai nanti putihnya yang ada apa terlalu deket ke bumper jadi untuk tipe yang begini kurang begitu bagus ya karena chipletnya terpisah chiplet ininya Hai terpisah dia Hai ya kuning dengan putih berbeda jadi ada di sebelah kiri dan sebelah kanan ada yang model baru memang lebih dempet lebih dempet chipnya Nah kalau bisa Anda cari yang satu itu poros jangan yang kirikan gue kalau kiri-kiri kanan begini fokusnya jadinya ada dua ya jadi nggak begitu bagus juga ya Jadi mau anda musisi setel puter bulak-balik Anda mau kuningnya di atas putihnya di atas settingan asli pabrik adalah kuning di bawah putih di atas settingan seperti itu jadi kalau anda mau beli kalau bisa beli jangan yang online yang begini Anda ke toko atau atau ke bengkel yang bisa menunjukkan bahwa ini bisa diputar dudukan ini 360 derajat bisa diputar dudukannya jadi enggak enak bisa muter-muter Nah kalau punya saya kasusnya ini adalah dia bikinan pabrik bisa diputar dikasih dikasih ring karet cuma satu lagi saya mesti bikin satu lagi ring karetnya dan kedua dudukan bautnya akhirnya dia enggak bikinin jadi saya mesti bikin sendiri ngebor susah ada pokoknya dah mata borek kecil terus mesti tap bikinin drat susah jadi kalau bisa beli yang begini jangan online kebanyakan kalau online Tokopedia Bukalapak kita hanya bisa chat ke dia terus balesnya juga kadang lama dan kadangnya lebih ngekiin lagi dia nggak ngerti itu dia cuma jual dari seller atau dia dropshipper jadi kalau Anda mau beli carilah yang ketukang lampu yang bener-bener paham dan bisa menjelaskan yang menjaga toko di Bukalapak Tokopedia jangan cuman pembantu atau karyawannya kalau bisa bosnya yang paham ya seperti Anda boleh bertanya ke saya lah gratis kok nggak bayar jadi saya sudah mereview ya kekurangan kelebihan kelebihan tipe ini kelebihannya memang dia enak Anda bisa ganti warna misalnya kan daerah Indonesia pada yang dataran tinggi ya kalau kabut Hai Anda bisa nyalakan yang kuningnya tapi kalau di Jakarta kita sih nggak kepake begini ya kuning ya kepake juga sih boleh aja anda nyalakan tapi lebih enak kelihatannya putih segala sesuatu disorot putih itu enak ya sesuai warna aslinya kalau disorot kuning kelamaan mata pusing gitu loh ya Jadi kalau bisa anda beli ke toko terus praktekin suruh dia bisa diputar enggak udah bisa diputar bisa dikencangin enggak jangan sampai oblak apa segala macam karena kalau anda beli online anda oblak atau enggak ada bautnya ini ono anda komplain masih ribet pasti tidak ditanggapi dan anda rugi ya jadi saya sudah Hai dipasangnya sebelah dibalik antara kuning dan putihnya bisa Hai Anda sukanya yang mana kalau saya sih lebih prefer putih dibawah kuning di atas ya ini dual chip CSP konsumsi arusnya 1,6 kalau nggak salah karena saya ukur bisa dicek di video saya sebelum-sebelumnya 1,6 Ampere untuk dua buah chip nyala pada saat kuningnya atau putihnya cuma 1,3 Ampere di paling bolam ini realnya cuman di bawah 20 watt ya kecil sekali wattnya enggak terlalu besar terangnya juga ya cukup-cukup saja Hai cuma keunggulannya ya dia bisa dua warna Oke ini review saya untuk dual chip tri-color nanti akan saya review lagi fog lamp dengan bohlam yang lain kalau anda mau lihat review saya sebelum-sebelumnya Anda bisa lihat review fog lamp menggunakan bohlam led khas 11 dengan kri xhp50 dulu nanti akan saya bikin lagi video dengan tipe chest tipe lumilet apa segala macem ya makanya jangan lupa di subscribe Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih